Raffi Ahmad, siapa yang tidak kenal dengan sosok artis yang saat ini sedang ramai diperbincangkan seputar hubungan asmaranya dengan artis cantik Nagita Slavina atau ya Akrab Lissa Pagigi. Kedekatan hubungan asmaran mereka mulai tercium semenjak tahun 2013 dan dari sekian banyak wanita yang pernah merabu di hati Raffi Ahmad, Nagita Slavina lah yang berpilih menjadi sandaran terakhirnya. Apa yang membuat Raffi Ahmad akhirnya memilih Nagita Slavina dan kenapa Nagita Slavina mau menerima cinta Raffi Ahmad yang dikenal playboy? Saksikan cerah cinta mereka hanya di show IMA spesial sore ini. Hey baby Hey baby I think I wanna be Oh So IMA So banget So ima kalau gak dateng ketika gue, gue bub So ima kalau gak dateng ketika gue, gue bub Tersesar Kali saling menyakiti Tidakkah kau fikir betapa gelapnya hati bila selalu terulang kembali? Kau Kau Ust示 ku yang hatimu baiknya kita akhiri semua aku bukan lama, kau bukan cinta kita diciptakan sangat berbeda aku bukan lama, kau bukan cinta kita diciptakan tak saling cinta tidakkah kau sadari apa yang tak terjadi kau dan aku terluka bukan ramah ini bukan ramah ini bukan ramah ini hidup alamku bukan ramah ini kita diciptakan aku bukan ramah, kau bukan cinta kita diciptakan sangat berbeda aku bukan ramah, kau bukan cinta kita diciptakan sangat berbeda aku bukan ramah ini kamu sudah ya enggak ada yang selacu ya maksudnya acaranya enggak ada pas gue mau kawin itu masih banyak cicilan nyanyi-nyanyi begitu suara pas-pas itu terkenal tanggungkan cinta ini sendiri namanya juga jomblo ngapain gue saya pengen membahas kamu sama pacar kamu ngapain sih bahas-bahas Nagita gua aja males bahas-bahas dia dari dulu kamu kan enggak mau nih di TV sama gigi kenapa sih bukannya apa-apa gue ngapain gue nanti tapi kalau di TV sama gigi berdua muncul di talkshow cewek-cewek lain pada enggak mau SMS-in gue dari dulu itu Raffi selalu nggak mau di TV sama gigi dan selalu menantang kalau bisa datangin gigi saya kasih duit inget nggak waktu YKS inget nggak lu itu kan udah lah udah nggak ada acara juga ya acara gini-gini tapi sampai sekarang pun juga nggak berhasil coba tanya si gigi itu biasanya kalau jam segini ngapain biasanya istirahat-istirahat haa salam salam apa salam binatang gitu enggak dia si gigi biasanya kalau siang-siang dia perawatan tubuh ooooh gue suruh mau pernikahan jadi pernikahan iya dong dia kan mau nikah sama supaya cantik iya nikah sama siapa? sama Raffi Amat iya iya halo iya 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 gimana? iya iya telpon gigi di rumah? iya enggak shoyma nanyain suruh sini eh kamu bilang sama shoyma dong nikahan kita dateng suruh nyanyi jangan songong suaranya juga kan ee 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 gigi 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 cepetan kesini suruh dateng dong kan namanya waktu itu kalau nggak kesini saya nggak nyanyi di pernikahan kamu iya suara saya kan mahal satu lagu 200 juta ooooh iya 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 maaf iya maaf berarti oke beneran ya oke udah thank you dia mau kesini ngasih duit berapa ngasih duit berapa ya kamu nggak usah kesini-sini udah kesini katanya mau kesini ya kamu ke acara aku aja let natchow yang malem yaudah 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 eh masa gigi di acara-acaramu yang malem masa gigi suruh gini-gini yaudah 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 tapi yaudah nanti kalo gigi kesini mau ngasih duit berapa kalo Nagita bisa kesini gua kasih 2 juta rupiah yaudah 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 hati-hati kalo ngomong 2 juta rupiah kenapa yaudah coba ulang 2 juta rupiah yaudah apa itu lupa 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 gini kamu kamu melupakan proses loh tim soima kalo berhasil mendapatkan gigi soima gua kasih 2 juta rupiah lupa 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 yang dibalik kan dibeli TV sebelah, udah gausah lah yang ini aja yang dibeli eh tapi, Rappi apa sih? di mana sih itu pernikahannya besok? ada lah di satu tempat tapi di Jakarta ya? Jakarta ada nanti yang di Bali setiap temen dikasih hotel sama tiket oh iya itu mana? iya itu mana? dulu sama, henduk habis nikah kan dia bulan-mahandu di hotel perodeo 3 hari nah, Raffi dulu pernah ngomong waktu di YKS siapa yang berani mendatangkan gigi akan dikasih hadiah? kalau mungkin pemirsa lupa kita lihat tayangannya ini dia jangan pikir YKS tidak bisa menghadirkan dia tidak mungkin kalau yang bisa menghadirkan dia 10 juta rupiah oke, dipegang ditappingkan ini nanti ada tayangannya ya baik, kita buka ini dia yang ditebak 10 juta rupiah 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 udah lewat acara YKS udah gak ada 10 juta rupiah eh gak ada masalah namanya ada janji 2 juta 2 juta 2 juta gue oke namanya aja janji dan di YKS dan di YKS eh sama aja YKS emang sama sama-sama transkifis 90 juta rupiah sama jangan lihat sama 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 jKS emang 10 juta buat bayar catering lumayan sama sama 50 orang bisa Oh Nika lu udah mulai perhitungan loh, kemarin-kemarin kamu enak banget tuh bagi duit sama teman. Nika tuh mahal jangan-jangan pikiran. 60 juta rupiah! 60 juta rupiah! 60 juta rupiah! 60 juta rupiah! 70 juta rupiah! 70 juta rupiah! 70 juta rupiah! Aholah! Ayo! Ih gigi cantik banget! Gigi cantik banget! Kisah Ino tidak ada yang tidak mungkin! 60 juta rupiah! 10 juta rupiah! Ayo! ayo kamu mah ayo 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 ntar lagi ntar lagi ntar lagi ntar lagi oke ya jadi kreatif 10 juta dicatet nanti Raffi setelah acara ini pintu tutup dulu sebelum dia bayar oke nyaman 7 gigi ya aduh duduk 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 apa-apa aku doang sama siasar katanya kemarin udah padahal gue udah ditelpon kemarin aku mau soy mah iya aku juga ditawarin Nggak usah dateng ya sumpah jangan dateng ya udah nggak usah acara itu acara biasa-biasanya nggak usah dateng Berarti kamu udah mulai berbohong gimana kita menikah kamu bohongin aku terus pokoknya hari ini saya udah pede-pede tadi kamu melu-laluin aku saya hari ini akan membuat Raffi keringetan karena apa karena hari ini kecuali saya mendatangkan gigi saya akan mendatangkan salah satu mantan Raffi menonton pemirsa semuanya tahu mantan Raffi Ahmad ada berapa nanti salah satu dari mantan ada berapa lebih 10 lebih 35 ya salah satu dari itu akan saya hadirkan disini Jangan lupa like, share dan subscribe ya Hai Hai emang iya masalah buat lo saya ikut senang pada akhirnya sebentar lagi Raffi dan gigi akan melangsungkan pernikahan itu yang kita bahas karena tutupan botol tapi saya penasaran sama prosesnya waktu itu kabarnya yang mengejar-ngejar gigi waktu itu modelnya Raffi kan begitu cewek cantik dikit mau nganteng ya katanya maim pernah dikejar-kejar Raffi juga ya emang lega level dia emang nggak ada apa-apanya masih kokoh tapi gigi ini adalah salah satu cewek yang dikejar-kejar Raffi ternyata susah Raffi nggak gampang dari gigi emang dulu kalau Raffi ngejar-ngejarnya itu gimana sih sampai kamu akhirnya bisa menerima sih nggak mau aja pokoknya kenapa waktu itu nggak waktu itu kebetulan Ciri Ketula sekarang mau sama gue eh itu bukan Ketula tapi proses bener nggak itu semuanya proses dari nggak mau jadi mau itu ada prosesnya pasti gitu nah apa yang membuat kamu dulu nggak mau dan akhirnya mau dulu nggak mau kenapa ya karena waktu itu emang nggak kepikiran nggak mau pokoknya dulu kalau ditanyain gini Gigi kalau mau punya pacar mau kayak gimana mau terserah gimana tapi nggak mau kalau artis juga gitu sekarang aja kalau gue nggak ada kamar sedikit kamu tuh dimana terus akhirnya kamu bisa menerima Raffi apa yang membuat kamu bisa menerima Raffi apa ya orangnya kan sebenernya baik udah kalah dari lama terus karena dia tuh deketinnya akhirnya karena aku nggak mau ngedeketinnya tuh keluarga dulu keluarga jadi sampai mereka tuh bilang Gigi lo jangan kayak gitu jadi orang gitu jadi terus aku pikir yaudahlah mereka orang-orang yang paling deket ini tuh nggak mungkin menjerumuskan aku jadi yaudah gitu coba aja tapi kalau Raffi sendiri kan biasanya gampang banget mendapatkan cewek ketika mau mendapatkan Gigi susah apa sih yang kamu lihat dari Gigi? nggak ada yang susah semuanya tuh hanya butuh waktu aja masih inget nggak? masih inget nggak jadiannya tanggal berapa? tanggal berapa jadiannya? nih gue tuh dari pertama sampai sekarang sampai detik ini nggak pacaran sama dia sampe detik, eh kamu pacar aku bukan? bukan bukan gue juga punya pacar makanya kapan gue suka tepon-tepon cewek nggak dia nggak boleh marah karena gue bukan pacarnya dia kamu pernah tepon cowok? boleh boleh lah boleh apaan lu ah bohong pas shooting di IKS lu marah-marah mulu si Gigi ini sanggung banget jelas tapi gue mah nggak pacar sama dia kita nggak ada kata jadian nggak ada kata pacaran cuman langsung gue nikahin aja gitu jadi nggak ada tanggal berapa jadi nggak apa-apa tapi selalu ngomong sayang terus ya iya gue sakit sedikit aja dia nangis loh kamu mau obat dong kamu jangan suka sakit hei 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 gigi kamu itu terlalu baik iya coba kalo misalnya saya jadi Gigi Raffi sakit eh hih kalo dia gitu kalo dia marah kata ibunya juga udah kalo gigi marah kamu diemin aja nanti juga baik sendiri gue diemin aja sampe dia baik gitu kalo ga baik ga gue ajak ngomong emang bener begitu? ya kadang aku tuh kalo marah tuh diem jadinya emang harus di diemin nanti juga nyariin juga gitu tuh dia yang nyariin gue ya kalo marah terus kalo marah diem ya kalo marah emang suaminya kalo marah ngacang-ngacang sampe aaah kita tuh sama kalo marah sampe kalo marah ya karah sama dia kalo marah jadi diem terus kamu berusaha ngerayin aja gimana gue tuh satu bintang sama dia karena kita kan ngelahirnya sama akuarius gua aquarius gua 17 februari gua sionya kelinci dia sionya naga hafal banget ya jadi dia naga gua kelinci dia mau nangkap gue tuh susah karena kelinci tuh kita ngelahirnya sama 17 februari cuma beda tahunnya doang cuma beda tahunnya doang jadi ngeliat dia tuh sama sebenernya kalo marah kalo lagi seneng lagi apa tuh semua sama karakternya sama ya karakternya tuh ya kacau beda dia tuh ngeliat gue tuh seperti dia ngeliat belahan jiwan yang hilang yaaah yaaah taruh jiwan kan hilang yaaah 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 tapi romantis gak Raffi kalo romantis kayak gitu sih gak cuman menakasih apa gitu paling bunga tapi gak lupa sekarang kenapa lupa dulu kalo bunga setiap layu dikirimin setiap layu dikirimin oh suka ngirim rumah iiii cocok romantis banget eh jangan kan nama gigi romantis sama emaknya aja romantis yaaah 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 tapi itu mendekati gigi kan mendeketin orang tuanya dulu makanya orang tuanya gigi itu ulang tahun dikasih hadiah dikasih suruhnya dikasih hadiahnya apa aaaaaaah ayo ayo ngambil hati mamanya gigi tuh ngefans sama Soeima sampe gua bilang tanterita amit 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 nyebut 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 ngefans sama Soeima ngefans dia karena gigi itu kan keluarganya keluarga jawa banget jadi dia ngeliat sosok Soeima itu kan sinden jawa banget jadi dia mengidolakan sosoknya Soeima pas ulang tahun waktu itu gua ajak Soeima saya dibayar buat Raffi terutnya bayar juga 2 2 2 2 2 2 2 coba dong coba bayar mas barangannya tapi nikahan gua gratis saksini kalau nikahan gratis berapa lagu? terserah kamu mau minta berapa lagu gratis kalau kemarin emang bayar kan saya pamit di IKS waktu itu oh iya 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 saya bongkar nih sekarang waktu saya pamit di IKS saya diajak Raffi 2 1 2 3 3 3 3 0 1 3 3 4 4 5 5 5 aku mah biasa ngetok apartemennya ya gak diketok kali ting-tong ting-tong iya ada liftnya langsung diri-sini diri-sini diri ting-tong ting-tong aku punya sesuatu deh buat kamu gak pake kayak gitu biasanya kan gitu biasanya ting-tong aku punya sesuatu buat kamu apa tuh kamu ngerem deh kamu ngerem dulu dah aku eh orang India tapi aku orang India gitu aku punya sesuatu buat kamu kamu ngerem ngerem oh ini buat kamu eh mau satu terus terus biasanya sama dia itu ditaruh di ada vasnya ya di meja makan eh dulu lu ngapain 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 sih kan gue gak hidup dulu saya putus gue salah cewek sayang terimalah bunga cinta jadi ini dikasih dikasih fast biasanya cepet mati dong kayak gini jadi setiap layu gue langsung kasih lagi ada yang beli bukan gue ada orang lain ini kurapun aja gue kan udah mau nikah udah bongkar yang penting niatnya usahanya seperti apa walaupun dia nyuruh orang buat beliin gak ada masalah gue padahal aku tuh beli lu bunga ini capek-capek padahal nyuruh gue si teri udah tau juga aku gak perlu diboongin udah tau kita ya udah tau udah tau udah tau nah kita akan seru-seruan lagi bersama pasangan sejoli ini setelah yang satu ini terima kasih ternyata teman-teman 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 emang iya masalah buat lo kali ini saya akan mengetes kekompakan mereka berdua akan menjelang pernikahan ini mereka sudah siapa yang mau nikah emang kita mau nikah astabral azim terus jadi gimana enggak lo beneran gak sebenernya kayaknya kamu masih ragu-ragu deh gue mau orangnya gak banyak ngomong lah yang penting kita lihat aja nanti saat gue melantunkan kata-kata untuk gue siap menikahi dia apa yang nanya beneran apa enggak gimana sih siapa nanya kamu lupa 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 udah lupa enggak gue beneran beneran gue bercanda aja tadi oh iya abdulillah sih kalau beneran saya akan mengetes mereka untuk bermain game sehati ya apakah mereka bener-bener sehati pendapat mereka sama jadi gak boleh lihat ada alunan ada kesini Raffi mana kesana jangan nyontek oke pertanyaan pertama tunggu tunggu udah apa panggilan sayang Raffi ke gigi Raffi ke gigi iya Raffi tidak usah lihat-lihat gigi tulis sama-sama bareng apa ya apa ya apa panggilan sayang Raffi ke gigi nyong nyong gue yang Raffi nyong nyong kayaknya gigi bingung kayaknya gak pernah di panggil ini apa ya udah udah silahkan dibuka 1 2 3 1 2 3 saya 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 bye ah berarti kamu ganti kamu ganti kamu ganti kamu ganti berarti ganti berarti ganti salah berarti gigi ganti sama A否 nggak ada panggilan sayang gitu-gitu sama dia ini panggil sayang sayang sayang-sayang gitu gak tau sama cewek juga saya tapi cinta sama kamu yang lain sama saya tapi kan semua eh enggak, kayaknya Raffi masih semburu ya sama Ical ya? enggak, gue mau sama dia temenan enggak tuh kenapa diurus-urus isang aja biar gue pengen liat ekspresi mukanya dia biasa aja kita, Maia nanti pas liat ekspresi mukanya dia, tuk, ups, kena deh pertanyaan selanjutnya apa isi SMS Raffi sebelum tidur? ah kita mah jarang teleponan, jarang BBM SMS emang ada SMS? berakhir, berakhir deh ya pokoknya sebelum tidur kamu suka nulis apa yang dikirin buat ini enggak nyala nih, enggak nyala enggak nyala, enggak nyala, enggak nyala, enggak nyala, enggak nyala spidol, spidol abis gitu, abis abis, abis istrinya Raffi amat enggak nyala eh kamu serius, jangan becanda ya ini acara ditonton ini bagus loh ratingnya, ditonton orang kalau Saimah bagus kalau acara Saimah bagus acara Saimah bagus bagus lah, kalau enggak bagus di drop eh dari Raffi ke gigi ya acara saya di drop udah tinggal bagus loh raffi ke gigi sebelum tidur suka nulis apa, SMS apa oke sudah, silahkan dibuka satu, dua, tiga coba, coba aku tidur dulu ya good night saya ih kamu dapat SMS dari siapa dari kamu enggak, gue gitu-gitu gitu-gitu mana tuh ya kadang-kadangnya kan beda sama-sama sama-sama good night kalau setiap tidur kan gitu ya kadang-kadang aku tidur dulu ya mana nih yang bener kan yang lebih sering tidur duluan kamu udah pada aku orang-orang aku aku masih pulang shoot aku masih syuting ya gue kan syuting acara late night show kan baru pulang malem jadi saya udah tidur duluan ya kan aku bangun ya sama kamu bangun ya enggak, bukan gue itu yang tidur duluan itu bukan gue udah mulai berantem nih udah mulai berantem nih awal-awal tapi saya ingin melihat mereka kamu salah nulis ya itu bukan gue takut mau aku liatin handphone gausah gue gak bisa liat ke handphone emang gue anak kecil gue ngecek-ngecek tapi saya akan terkeruh lagi keadaan karena saya tadi janji akan mendatangkan mantan Rambing jadi gigi jika boleh sakit hati iya tanya-tanya mantan gue diundang gak di acara pernikahan coba tanya diundang gak? siapa? dateng dong diundang semuanya siapa aja yang diundang semuanya diundang coba namanya semuanya siapa yang paling mau tanya beneran diundang? katanya kamu gak mau siapa kamu? fitnah loh dia diundang gak sih? diundang dong kalau mantannya gigi diundang gak sih? gue yang undang mantan-mantannya dia sama gue yang undang jangan-jangan lu yang gak boleh gue CS semua temen-temen CS oke gimana aku juga makasih teman-teman itu kan pernah dekat sama kita gini gak jadi masalah maka gue takut tapi sejarah ini makanya jadi berlantem jadi masing-masing diundang gak ada masalah oke kalau gitu kalau gitu kalau mantannya Raffi saya datangkan kesini gak ada masalah ya gak ada masalah oke langsung saja saya panggil ini dia tamu saya ini dia lu ngapain lu yang diundang mantannya Raffi lu ngapain lu bilang Acah siap teriyasa tuh ada Zumi Zola tuh di ujungku ini dari Pramugari ini dari Pramugari pesawat Mpred Air ini adalah sahabat dari Raffi Ahmad silahkan silahkan duduk silahkan duduk mantan saya ini mantan saya ini mantan saya juga ada dua mantan lu gak ngerti baju dari pagi ya dan tapping lu mah gak ngerti tapping orang ini kan ya ingin ntar kan langsung tayang dan live sebarkan lu ngomong iya gak ganti ya ini lu mah gak dibahas eh Irwan ngapain bawa kelinci tahan dulu Mai jawabannya kasih gak kenapa bawa kelinci kelinci nya lihat ini kelinci kita lah kita bisa terima kasih gak terima kasih gak Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebelum pacaran Jadi yang ngajak selalu Raffi ama Gigi Yang ngajak liburan Kebetulan aja kemarin Kita juga lagi Ini waktu dimana ini Di kampung naga ya Di kampung naga ya Ini dimana P Oh itu ke pulau seribu ada Jalan-jalan Pulau seribu Nah ini Bali sakura Di Jepang Di kampung cina ya Kota wisata Raffi kenapa sih Raffi kenapa sih suka banget sama Jepang sama mantan kemarin juga ke Jepang Jepang sebenernya ke Jepang Mantan yang mana sih gue lupa Yang Yunisara Yang mana Yang mana coba Yang rambut pendek Yang rambut pendek Kenapa anak-anak ke Jepang Yang lu bikin video Ki Gigi ke Jepang lagi Engga kebetulan aja kesono Kenapa Jepang terus Udah kamu ntar kita gak usah ke Jepang lagi ya Mana dah Gak lebak bulu saya gak usah Bola Bola Amina Kalau ini dari sahabat-sahabat Raffi Ahmad Saya akan mengundang adik dari Raffi Ahmad Nah karena Nana setelah ini gak bisa hadir Saya panggil adiknya Raffi satu lagi Silahkan masuk Nisha 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 Cantik ya adiknya Raffi tuh cantik-cantik Dibawa pulang Raffi Ko Ceper nih Rika Sesel kok kemana lain Tangan sesel kamu Riko jangan main main Lu November kan nikah juga Tidak 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 jadi selain baik apalagi perhatian mungkin nama keluarga Raffi Raffi, perhatian, perhatian ya Raffi kok mendelii adiknya kenapa sih biarin adiknya ngomong ngomong dia suka kode tau, udah bilang aja cerita aja bisa tahan dulu, tahan dulu ya jawaban nanti dulu setelah ini yang jelas kita balik lagi mau main ya tetap ya, tetap di Siva 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 Masih disemah hahaha emang iya Tersapahabat Ayo kenapa saya ketawa tadi Ayu latihan mau closing jadi punya lagu baru nyanyi 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 di depan nyanyi di depan saya nyanyi menter nyanyi menter nyanyi menter kayak yang Raffi belinya buat yang dulu ya kita tau tau gak pernah gue beli belinya katanya gak dibalikin micnya gue gak pernah beli belinya ma tapi lu minta balikin kan gak, gak coba belinya oke kita stop dulu saya mau minta satu kalimat satu kalimat buat Raffi dan Gigi jadi Gigi bikin satu kalimat buat Raffi begitu sebaliknya sebaliknya satu kalimat iya misalnya Raffi itu orangnya ganteng cuma udah pasti unyu-unyu aku menyayarinya sampe akhir akhirnya hahaha gak tau bisikin dong Tom oh kalo bisikin saya mal julek keteng kamu ngomong ya coba kamu dulu gak aku pengen denger kamu juga belum kamu dulu kamu dulu ini gimana sih ini gimana sih cuman ibu-cuman sayang bayi listrik kamu aja kamu aja hehehe ayak Raffi ya kamu satu kalimat satu kalimat dan iya kamu yaitu banyak satu kata satu kalimat itu kan masih belum nih bahasa indonesanya berapa sih aku nanti jadi suami hahaha iya nanti kamu jadi istri berarti kita bentar lagi berarti kita bentar lagi suami istri heeeee oke enak enak ya itu sudah 3 kalimat di omolnya gak gak itu pake koma gak apa-apa lah ini dia bahasa indonesanya ini gak pernah masuk coba kalo gigi satu kalimat aja kan satu kalimat hahahaha hehehe hehehe gini jalan jalan dia gini gak gini gini sudah pacarnya Aduh Kau lagi kita I love you Ayo 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 Pokoknya kita doain aja Alam ke Amin dan Gigi Ape ke pernikahan semuanya Semuanya lancar semuanya Amin Cik 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 ya Maiknya Iy Dewi Amin ini Ayu mau nyanyi ya Pokoknya langgang ya Selamat hubungannya Jangan tiru tinggal aku saya Jangan tiru kesembongan saya Kena kesembongan dan tinggal aku saya di sini Berapa? Ayo 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 Jatuh cinta di hati yang tepat Hati selalu mencari, selalu menyayangi Jatuh cinta, jatuh cinta Gigi jatuh cinta di hati yang tepat Bahagia bila jatuh cinta Gigi jatuh cinta Gigi jatuh cinta Ijatuh cinta Bila jatuh cinta Aku berjaya, aku yang selain Menjadikanmu Напit indaku you